Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di HCM Asens Oke teman-teman kali ini kita akan Review senar lagi ya Kita akan review senar dari velet Senar yang ya relatif murah Sekitar 40 ribuan sampai 60 ribu Yang pertama itu senar velet Anopower T66 dan Senar velet Ultrasonic 63 Gimana review singkatnya? Kita simak videonya lebih lengkap Oke untuk senar ini Saya sudah gunakan sekitar Ya lebih 2 bulan ya Untuk yang Ultrasonic 63 Ini saya coba aplikasikan di Racket velet R910 Ini saya tarik di tension Tension 30 Teman-teman bisa lihat perbandingannya Jadi untuk yang racket kali ini Sebagai perbandingan saya gunakan yang Senar velet ultrasonic 63 Tension 30 Suara ekor lebih seperti ini Oke Kemudian untuk yang Nanopower T66 Saya coba aplikasikan di Racket Lining Turbo Charging Z-Boss Ini sama juga Tensionnya kita tarik di 30 Cuma ini Saya asumsikan menggunakan Nanopower T66 Jadi Yang di aplikasikan di racket ini Sudah menggunakan Vellet Power T66 Sama tension 30 Kita coba dengan Soundnya Oke Itu gambarnya teman-teman ya Jadi yang Racket velet R910 Saya coba aplikasikan Menggunakan Ultrasonic 63 Yang di Power Boost ini Saya menggunakan Power T66 Gimana reviewnya Kurang lebih seperti ini Oke teman-teman Untuk yang Vellet ultrasonic 63 Yang di racket Vellet R910 ini Harganya kisaran Sekitar Rp60.000 Ya teman-teman Sedangkan untuk yang Nanopower T66 ini Saya aplikasikan di Turbo Charging Z-Boss ini Harganya kurang lebih Rp40.000 Jadi Raktif murah harganya Sebagai perbandingan Sebelumnya Kalau teman-teman ingat Untuk review detail Turbo Charging Z-Boss ini Sebelumnya Saya menggunakan Kizuna D61 Ya Di sini Videonya teman-teman Bisa lihat di deskripsi Untuk yang di Vellet sendiri ini Nanti kita akan coba Review lebih detailnya Mengenai racketnya Karena Akan menyucul Di channel ini Ditunggu aja Oke Untuk perbandingan harga Dari jelas ya Untuk yang 63 Supersonic 63 ini Harganya sekitar Rp60.000 Yang di Power NETE T666 ini Sekitar Rp40.000 Oke Untuk spesifikannya teman-teman Kedua racket ini Eh sorry Kedua scenario ini Sebenarnya mirip ya Hanya beda di Soundnya Jadi kalau dari Speknya Teman-teman bisa lihat di sini Di atas Untuk yang Nano Power T itu Powernya di 10 Ya ini Power 10 Untuk keterangan di Controlnya 9 Di soundnya 9 Dan durabilitynya juga 10 Bedanya kalau yang di Senar Vellet Airsonite yang 3 Itu Di keterangan tabelnya Powernya 10 Controlnya 9 Soundnya 10 Durabilitynya 10 Jadi bedanya di situ ya teman-teman Di soundnya Nah Untuk feel penggunanya teman-teman Ini sama-sama saya sudah gunakan ya Di CorelB 2 bulan Termasuk di bulan Ramadhan kemarin Jadi Gambarannya Kalau teman-teman sudah lihat juga Sebelumnya buat sebaik gambaran Untuk yang Power T66 ini Itu kurang lebih mirip dengan Yonek yang Ini Seri yang Yonek yang ini Sebentar yang Kita lihat di sini Yang saya sudah review juga sebelumnya Hanya bedanya Yang ini Untuk String justru Saya pikir Untuk soundnya Untuk sound Soundnya ini Sedikit lebih detail gitu Atau lebih melenting gitu Dibandingkan yang Yonek Kemudian Bedanya lagi dengan yang Si Ultrasonic 63 Karena sesuai keterangannya juga Ini saya rasakan Untuk Soundnya Hitting soundnya juga Dia lebih melenting lagi Jadi Untuk Kalau kita bicara Hitting sound Lebih unggul sih Ultrasonic 63 Kemudian Power T66 Baru yang Seri Yonek sebelum saya pakai di Z-Bus Atau saya pakai di racket yang Di Dunlop ya Kalau teman-teman sudah lihat review sebelumnya Jadi Untuk Hitting soundnya Jadi perbandingannya Sudah pasti Karena ini Ketebalan 63 Millimeter Jadi Hitting soundnya Yang saya rasakan Memang Lebih Unggul ya Dibandingkan seri Yang 66 tadi Nah Kemudian Untuk di Power Walaupun sama-sama Di keterangan listnya Sama-sama 10 Yang saya rasakan Untuk di power Mirip Cuma tetap Saya merasa Untuk power lebih Isi yang Si Power Sonic 63 Ini teman-teman Sedikit lebih terisi Yang Power Sonic 63 Kemudian Untuk control Nah control Jelas Kalau saya rasakan Walaupun sama-sama 9 Masih unggul lagi Di Ultra Sonic 63 Jadi bisa dibilang Ultra Sonic 63 Ini Paket complete Walaupun Kalau di speknya Mirip Atau sama Dengan yang Nano Power Tech 66 Ini Cuma Yang saya rasakan Feelnya Terasa Memang lebih enak Yang Ultra Sonic M3 Kemudian Di Tadi di Hitting sound Sudah unggul Ini Kemudian Di durability Nah Durability Ini Karena saya Sudah pakai Fair Saya pakai Imbang Selama 2 bulan Ini Sama-sama Pemgunaannya Sama-sama Jadi Masih sama Kekuatannya Masih sama Teman-teman Di Antara Yang Ultra Sonic 63 Sama yang Nano Power Tech 66 Hanya mungkin Nanti Di beberapa minggu depan Baru kita bisa Ini lagi ya Minggu ke depannya Baru bisa kelihatan lagi Karena beda ketabalan Kalau yang 66 ini Dengan ketabalan 66mm Kemudian yang Ultra Sonic ini Hanya di 63mm Kalau lebih seperti itu Teman-teman Jadi Gambarannya Ini Senar sama-sama Enak Mirip-mirip Sama Kizuna 61 Kalau yang ini Versi Cuma 63mm Lebih tebal Kalau yang Power T66 ini Mirip yang Lebih ke BG-BG 66 Ultimax Atau Ultra Sonic Seperti itu Berarti seperti itu Dengan selisih harga Sekitar Rp20.000 Saya pikir Sangat worth it Untuk kita coba Si Violet Ultra Sonic 63 ini Kemudian Kalau teman-teman Masih ingin Penasaran juga Dengan Feel Di Durability Mungkin Bisa coba Yang Core T66 ini Tapi secara Kontrol Secara Hitting stone Kalau teman-teman Suka Hitting stone Berpengaruh Cocok Yang Ultra Sonic 63mm Kemudian Kontrol Sangat Beda Kalau kita Coba Main netting Atau drop shot Racket Dengan Menggunakan Senar ini Cenderung Lebih enak Untuk Mengontrol Tapi yang 66 Menurut saya Cukup Sebagai gambar Yang tadi Mirip-mirip Senar dengan Yonek BG66 Ultimate Atau Force Seperti ini Kurang lebih Gambarnya Teman-teman Tinggal Teman-teman Bisa coba Di Kedua senar ini Di racket Teman-teman Sendiri Sesuaikan Dengan Tension Dan Power Teman-teman Jadi Jangan Harus Terlalu Kencang Juga Jadi Sesuaikan Dengan Power Atau Tension Yang Teman-teman Biasa Pakai Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Sangat cukup Untuk review Senar kali ini Kita Jumpa lagi Di video berikutnya Terima kasih